yo 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 welcome back to my channel oke guys jadi kali ini gue mau bahas tentang fitur yang ada di dragon raja ya guys oke kita pertama itu gue mau tunjukin bagian mall oke yang serbaru nih cari diamond gratisan nah kayak gini ya kita ambil dulu ambil semua nah disini kita bisa masukkan item kita itu dari mana nah item ini dari dragonic roll habis itu ada buat exp kalian bisa main dungeon di event ini guys nah di event ini kalian bisa selesain habis itu kalian bisa dapet item item set kalian nah disitu kalian bisa jualin ya terserah yang kalian inginkan nanti disini di mall ada akumulasinya nah totalnya penghasilan dan penghasilan hari ini dan juga kalian bisa ambil dari penjualan entah itu dari ini kalian buat perharinya kan maksimal dua ya kalau masak atau kalian bisa dari superstar yang ini buatnya satu ya nah buatnya disini satu disitu kalau kalian buka lewat dari dagang disini kalian bisa dapetin nih guys lebih dari apa yang kalian inginkan lebih dari dua ini lebih bagus sih yang penting kalian buka open shop habis itu ikutin panduannya ya oke dan juga kita beralih ke tempat lain nah disini nah disini gua ada di ehime ya oh ya ini kita masuk ke bagian sosial habis itu persahabatan alias infirmary ya nah di infirmary ini kalian mau dapetin kayak gini caranya mudah banget kalian ambil temen yang kalian random atau terserah lah terserah yang kalian inginkan nah disini kalau kalian mau kenalan sama cewek baru atau cowok baru asli banyak banget ya disini soalnya cewek-cewek cowok-cowok itu asli banyak banget nah disini gua pakai sama temen gua yaitu leah nah kenapa sih kok temen gua leah karena gua nunjukin buat keakrapan nih ya link pts ini baru 1511 kalian bisa dapet dari membunuh monster atau kirim love dari flower hadiah dari bunga-bunga gitu atau hadiah memberikan hadiah dari persahabatan nah contohnya kayak gini ya kita masuk taas habis itu kita masukkan di bunga nah di bunga ini kalian bisa ngirim ke temen kalian tapi harus temen ya nah ini ketua gua gua kirim aja ya satu total history dia udah banyak banget ya gua kirim satu lah nah disini secara otomatis temen gua alias ketua gua udah bakalan dapat nambah lagi nah kita lihat di emery nah disini udah akrab menjadi 240 infirmary ini buat apa nah disini buat kita masuk ke sosial lagi nah kita masuk bond nah kita masuk bond disini ya bond lanjutin oh iya di infirmary nanti pas untuk pertama kalian bakalan nunjukin satu di bagian sini ini bakalan satu karena yang milih cuman kamu jadi kamu harus ngubungin temen kamu yang ini untuk ngeaktifin dia ke fitur infirmary juga jadi dia bakalan masuk login kalau kalian udah daftarin ke dia ya kalian masuk ke sosial habis itu infirmary setelah itu kalian bakalan yang suruh ACC love suruh ACC love disini agar kalian bisa menjadi persahabatnya kayak gini lebih erat lebih love banget lah buat naikin rating kalian di link pts kenapa di link pts ini kalau kalian sering party kalian bakalan bisa masukin bond nah di bond ini poin persahabatnya harus lebih dari 2800 untuk mendapatkan border avatar kayak gini dan border kayak gini belum lagi nanti fiturnya jadi kalian harus punya pertemanan lebih dari 2800 kalian cari aja temen yang bener-bener aktif di temen kalian disini kalian bisa cek-cekin kan kalian masukin random-random ya biasanya nah di random-random itu kalian bisa cek si link pts paling tertinggi siapa habis itu kalian bisa ajak ngobrol dia kamu mau gak gini-gini nah gitu jadi seperti sosial dimana kita bener-bener aktif dalam pertemanan di game ini ya nah kayak gini 662 ini gimana buat nambahinnya kalian bisa cek-cek terus buat nambahin terus ya ini cocok buat apalagi kalau kalian keluar dari sosial nih kalau kalian putus hubungan kalian mau join ulang kalian butuh waktu satu hari cooldown satu hari buat kalian infermary lagi untuk ke orang lain nah tidak itu juga kalian ke bagian mentorship ya nah di mentorship ini maksimal kurang lebih tiga lah apalagi kalian punya asisten nah disini asisten kalian tinggal undang aja ya undang habis itu di oke secara otomatis asisten kalian adalah yang terbuka yaitu eva ya abis itu gratisan nah disini kalau kalian gak on gak partipun secara otomatis poinnya bakal naik kalau mereka clear misi bakalan naik juga jadi kalau mereka clear misi dan kamu clear misi secara otomatis bakalan naik nah disini kalian bisa lihat di toko nah ini adalah hasil dari kalian menjadi mentorship ya kalian menjadi mentorship atau perentience kalau perentience itu kita menginvite orang level di atas kita habis itu kita jadi muridnya atau kita yang menjadi mentor lalu kalian bisa apa invite level di bawah kalian untuk menjadi perentience kalian murid kalian nah kalian jadi mentornya so kayak gitu aja 3 tips kali ini kalau kalian belum tahu teksnya untuk mentor kalian bisa cek di video yang sebelumnya ya ada itu pembahasan tentang mentorship disitu disitu jangan lupa untuk kalian yang baru aja join kalian buru-buru masuk klub dan jangan sampai keluar kalau sekiranya bener-bener klub itu mati lebih baik kalian keluar aja ya nah disini gua ada di klub 11 sih soalnya ada di server 11 namanya n disini kenapa kalian butuh banget kalian bisa cek di member habis itu kalian lihat cek donasi nah di donasi ini kalian butuh banget ya buat naikin item kalian yaitu item sigil nah kita close kita lag ke skill nah kita masuk ke skill ke white road nah masuk ke skill habis itu sigil guys nah di sigil ini kalian bisa cek informasi disini nanti kalau kalian udah level 75 up kalian wajib banget harus punya item dimana kalau kalian mau naikin sigil lagi kalian ada persyaratan dimana kontribusi itu lebih dari 500 1000 dan bahkan 1500 ya itu tergantung dengan keaktifan kalian di bagian donasi di club dan keaktifan kalian di club masuknya keaktifan itu kalian udah join di club itu udah berapa lama nah untuk mendapatkan ini desai brand kalian bisa masuk ke bagian club juga habis itu kalian ke benefit lalu ke toko club guys nah di toko club ini kalian bisa beli semakin tinggi level guild semakin banyak banget orderannya yang bisa kalian lihat apalagi donasi clubnya ini kalau kalian bisa penggalangan item alias item kalian jual untuk mendapatkan 40 kontribusi ini kalian bisa ambil ke toko club yang harganya lebih tinggi dari harga biasanya ya punya kan di bagian color mode lalu di bagian nutrisi bed dan juga di bagian cyber run untuk meminimalisir pengeluaran pengeluaran diamond pengeluaran gold juga jadi disini bakalan cocok banget buat kalian ya oke so cerita-cerita pagi hari ini gua bahasnya tentang ini dulu di bagian pertama yaitu mall di dragon raja abis itu yang kedua tentang social infirmary keaktifan link pts dan juga bond lalu yang terakhir adalah tentang club sigil skill dan juga tempat-tempat flash buat kalian untuk ellie ya oke jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin berkembang kalau ada referensi komen di bawah jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye-bye